Mengawali informasi kita pemirsa, Aliansi Pemuda Belakang Padang menggelar deklarasi anti-narkoba. Deklarasi ini digagas Pemuda Belakang Padang karena merasa miris dengan stigma negatif di masyarakat terkait belakang padang yang identik dengan peredaran narkoba. Aliansi Pemuda Belakang Padang menggelar deklarasi anti-narkoba di lapangan Lang-Lang Laut Belakang Padang pada Sabtu pagi. Deklarasi ini digagas Pemuda Belakang Padang karena merasa miris dengan stigma negatif di masyarakat terkait belakang padang yang identik dengan peredaran narkoba. Stigma ini muncul karena banyaknya penangkapan kasus narkoba di wilayah belakang padang. Kegiatan ini dihadiri camat belakang padang, kapolsek belakang padang, perwakilan instansi di belakang padang, pelajar dan masyarakat setempat. Ketua Aliansi Pemuda Belakang Padang, Efri Juliansyah mengatakan, masyarakat dari wilayah belakang padang tidak seperti stigma negatif terkait peredaran narkoba. Para pemuda dan semua elemen masyarakat menolak keras peredaran narkoba di wilayah belakang padang. Camat belakang padang Yudi Adma Janto mengapresiasi kegiatan ini. Kecamatan belakang padang yang terdiri dari banyak pulau dan berada di jalur perbatasan internasional menjadi celah bagi para penyeludup untuk memasukkan narkoba. Melalui kegiatan ini, Muspika akan gencar memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan meminta generasi muda untuk menghindari narkoba. Hal senada juga diungkapkan oleh kapolsek belakang padang AKP Sulam. Pihak polsek juga sudah gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait bahaya peredaran narkoba. Kecamatan belakang padang ini berada di perbatasan gerbang perbatasan Indonesia dengan negara Singapura dan Malaysia. Kami memiliki 166 pulau. Tiga pulau adalah pulau perbatasan yang ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu memang banyak sekali pintu-pintu masuk, pintu-pintu masuk celah yang digunakan oleh okno-okno untuk menyebarkan atau melalui belakang padang sebagai pintu narkoba. Dan ini tentunya seperti saya sampaikan tadi menjadi tantangan dan ancaman bagi kami masyarakat sendiri yang ada di belakang padang. Terutama generasi-generasi muda, anak-anak muda yang nanti akan melanjutkan pembangunan ini. Kita senantiasa sambang kemudian memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutama Bapinkam Timmas yang setiap hari door-to-door dari pintu ke pintu mensosialisasi agar jauhi narkoba, jauhi narkoba, jauhi narkoba. Karena narkoba tentunya sangat merusak generasi muda dan merusak bangsa. Deklarasi anti narkoba ini tujuannya supaya masyarakat untuk tidak mencoba-coba dalam narkoba ini karena yang kami lihat narkoba ini sangat cepat peredarannya. Dan narkoba ini juga kita pikirkan karena tujuannya perbatasan kita lah muka daripada Indonesia. Kecamatan Interland yang paling berdekatan perbatasan dengan Malaysia dan Singapura itu belakang padang. Mungkin itu.